Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Salam olahraga Jaya Oke kali ini kita ketemu lagi Dengan Mandaribu Cilka Yang kita bahas yaitu Penyebab cidera Dalam olahraga dan cara Penanggul langannya Penyebab-penyebab cidera Nanti kita bahas di PPT Dan cara penanggul langannya Kita nanti juga bahas Di PPT Berikutnya Apa yang kita pelajari hari ini Adalah KD 3.9 Yaitu memahami jenis cidera Dan cara penanggul langannya Dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan yang kadit 4.9 Mendemonstrasikan jenis cidera Dan cara penanggul langannya Dalam kehidupan sehari-hari Dan tujuan pembelajaran Yaitu siswa dapat memahami Jenis cidera dan cara penanggul langannya Siswa dapat Mendemonstrasikan jenis cidera Dan penanggul langannya Baik Kita masuk di pengertian Cidera olahraga Cidera olahraga adalah Luka pada sistem otot Dan rangka tubuh Yang disebabkan oleh kegiatan olahraga Dan gejalanya Pada olahraga Biasanya direspon tubuh Dalam bentuk Peradangan Contohnya Warna kulit Berubah jadi merah Dua Robeknya serat-serat otot Atau tendon Tiga Rasa nyeri Berangsur Tidak hilang Oke selanjutnya Penyebab cidera olahraga Yaitu Cidera dapat disebabkan Karena metode latihan yang Salah Kelainan struktural Dan kelemahan pada otot Satu Metode latihan yang salah Ditimbulkan karena cidera pada otot Dan sendi Dua Kelainan struktural Dapat timbul Seseorang lebih pekat Terhadap cidera olahraga Hal ini meningkatkan Risiko terjadinya Retakan Kecil Dalam tulang kaki Atau tungkai Tiga Tendon adalah Jenis jaringan Yang Menghubungkan otot Dengan tulang Ligamen Terbuat Dari bahan Yang sama Seperti tendon Risikonya Kerapuan tulang Dan Patah tulang Oke selanjutnya Yang kita pelajari adalah Macam-macam cidera Dan penanggulangannya Yaitu Satu Memar Adalah cidera yang disebabkan Benturan pada kulit Cara penanggulangannya yaitu Dikompres dengan air es Selama 12 jam Setirahat yang cukup Dan Hindari benturan di daerah cidera Dua Disloskasi Adalah Terlepasnya Atau Tergesernya sendi Dari posisi awal Cara penanggulangannya Yaitu Menarik persendian Pada Sumbu memanjang Istirahat Yang total Dan dibawa ke rumah sakit Tiga Patah tulang Adalah suatu keadaan Seseorang yang mengalami pecah Atau patah Tulang Di daerah yang rawan Cara penanggulangannya Yaitu Pertolongan pertama Rongsen Lalu Pasang sepal balut Jika Patah Dan Konsultasikan pada dokter Empat Kram otot Kram otot Adalah kontraksi Terus menerus Dialami oleh otot Otot yang terasa nyeri Terasa nyeri Cara penanggulangannya Yaitu Semprot pada otot Yang kram Tersebut Lalu Gosokkan Obat Obatan Yang panas Atau hangat Selanjutnya Kita cermati bersama Dan kita amati bersama Gambar cedera Dalam olahraga Yaitu Pertama Memar Memar dikompres dengan air es Dan selanjutnya Dislokasi Ya Seperti gambar ini Di bawah Memar itu Yang ketiga Patah tulang Patah tulang Sudah jelas Di sini Tulangnya patah Dan selanjutnya Kram Pada kaki Itu saja Mungkin yang bisa Ustadz sampaikan Semoga Kalian bisa Memahami Di rumah Dan Mohon maaf Kalau ada Kekilinuan Ustadz akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh